Berdoa, selesai. Ya, silahkan pulang. Hati-hati di jalan. Sudah, Pak? Sudah, belum. Ya, hati-hati di jalan. Kita sampai bertemu minggu depan. Oke, selamat siang. Selamat siang. Ya, Pak. Oke, Pak Haji. Ya, bisa selesai duluan. Ya, silahkan. Ya, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Dan saudara Yuda, hari Anda. Setelah kami melihat, mendengarkan hasil peer teaching-nya, ada beberapa catatan saya. Yang pertama itu harus Bapak perhitungkan, apa namanya, waktu ya, durasi waktu yang digunakan. Tetapi, kan, ini latihan dari, ya, agak terbatas punya waktu, ya, sementara materi yang disampaikan itu tidak banyak. Yang kedua, terkait dengan kegiatan yang Bapak lakukan di proses pembelajaran ini, di kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup, itu masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaikinya. Ya, di kegiatan pendahuluan itu biasanya ada enam minimal itu yang harus disampaikan kepada peserta didi. Ya, ada kegiatan pra pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran. Pra itu biasa, biasanya pra itu mempersiapkan peserta didi. Ya, jangan langsung masuk di materi. Kemudian, ya, bagaimana kesiapan peserta didi kegiatan kelas, itu harus paling tidak itu. Tapi ya, mungkin karena daring ini tidak, nggak apa-apa daring juga disiapkan anak-anak, ya, tingkat cara berpakaiannya, dalam mengikuti proses pembelajaran, ya, kan itu namanya menenamkan nilai-nilai karakter. Jadi, empat hal selama juga itu bahwa penguatan pendidikan karakter di setiap proses pembelajaran itu harus diawati, ya. Jadi, itu tadi PPK, penguatan pendidikan karakter, ya. Jadi, karakter disiplin, karakter kebersihan, peduli lingkungan, itu kan kalau kepedulian di gelap kelas, berarti peduli lingkungan. Berdoa itu adalah peduli, apa, karakter religius, ya. Ya, hadir tepat waktu di Zoom atau di ruang virtual, itu juga meneruakan karakter disiplin. Nah, itu yang perlu diatihkan ini. Nah, kemudian saya ingin tanya Pak, Pak Yuda. Pak Yuda pernah dengar istilah HOTS? Pertama, Pak. HOTS. Iya, Pak, pernah. Ya. HOTS itu apa? HOTS itu apa, Pak? I order thinking skill, Pak. Jadi, itu adalah... Apa? Maksudnya, Pak. Apa maksudnya disitu? Itu, Pak, untuk membuat sesuatu berpikir kritis. Apa, Pak? Maksudnya, berpikir tingkat tinggi. Maksudnya, disitu. Buat peserta didi agar... Untuk berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran itu mampu berpikir tingkat tinggi, ya. Ya, Pak. Jadi, bukan. Jadi, ada dua disitu. Pembelajarannya HOTS dan penilaiannya HOTS, ya. Jadi, selain pembelajaran, proses, juga penilaiannya, instrumen itu, penilaian ketika kita menguji, itu juga harus HOTS, ya. Ya, Pak. Teori belajar apa yang Bapak gunakan ini dalam proses pembelajaran? Penekanan di teori mana? Teori-teori belajar itu biasa masuk kompetensi apa itu? Penguasaan teori-teori belajar oleh seorang guru masuk di kompetensi mana? Pedagogik, Pak. Kalau yang saya pakai ini, saya lebih kepada teori konstruktifisme, Pak. Di mana itu kan menuntut siswa itu secara... Bangun, ya? Ya, mandiri. Jadi, harus dipahami bahwa ketika kita mengajar, ada teori-teori yang harus dipahami, diterapkan di dalam proses pembelajaran kita, ya. Jadi, guru itu harus betul memahami, jadi masuk dalam kompetensi pedagogik. Kalau TPACK-nya apa? TPACK-nya itu, Pak Anu, untuk teknologi yang 4.0 itu, Pak. Kalau yang saya tampilkan tadi, misalnya seperti Google Classroom, terus Google Form, Pia Jumut kan sudah menunjukkan TPACK-nya, Pak. Ya, betul. Jadi, proses pembelajarannya itu harus berbasis teknologi, ya. Pedagogiknya, teknologi. Itu kan tadi sudah ditampilkan oleh Pak Yuda, ya. Ya, Pak. Yang terakhir, Pak Yuda, kalau saya, di mana perubahan tadi dilakukan, penekanan di mana perubahan sikapnya, pengetahuannya, dan keterampilannya. Pada saat kapan dia mencoba, coba melihat ada, oh, ini penekanan saya perubahan sikap, ini pengetahuan, ini keterampilan. Di mana? Kalau yang perubahan sikap itu mungkin pada saat awal, Pak. Misalnya pada saat mereka berdoa, sikapnya seperti apa, seperti itu. Kemudian untuk... Enggak, di dalam kegiatan pembelajaran. Ya, okelah berdoa, apalagi. Kemudian dari... Dari materi? Pada saat mereka melakukan diskusi itu, Pak, mungkin? Seperti itu. Ya, sikap di situ kerjasama, ya. Ya, kerjasama. Kemudian pada saat mereka mengerjakan tugas, kan apakah mereka jujur atau tidak, seperti itu. Kalau keterampilan? Keterampilannya tadi, pada saat mereka mempresentasikan hasilnya, Pak. Mempresentasikan hasil diskusi mereka. Jadi kan kita bisa melihat keterampilan berkomunikasi. Misalnya, Pak Sari tadi itu terampil menggunakan medianya, ya. Terampil di dalam hal penggunaan media, terampil berdiskusi, dan sebagainya. Jadi saya kira pertanyaan-pertanyaan inilah yang sesungguhnya menjadi perhatian juga buat Pak Yudha. Jadi saya bertanya ini terkait dengan yang seharusnya dilakukan oleh guru itu seperti itu. pertanyaan yang saya tanyakan itu, itulah menjadi perhatian bagi guru untuk bisa dilaksanakan dengan baik di dalam proses pembelajaran. Baik, Pak Ridwan. Mungkin Pak Ridwan akan menyelesaikan secara detail pertanyaan-pertanyaannya lagi. Kemudian Pak Ridwan yang sendiri langsung menutup. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Ridwan. Ya. Oke, selamat ya. Oke. Baik, Pak Yudha. Saya lanjutkan pertanyaan-pertanyaan dari Pak Mokong Bustari tadi. Ya, Pak. Ya. Di RPP Anda ini kan Anda menyebutkan model pembelajaran itu sobre learning, ya. Ya, Pak. Apa alasannya? Memilih itu. Alasan saya memilih ini, Pak. Ini kan sesuai dengan teori belajar yang sudah saya pilih, Pak, yaitu teori konstruktifisional, di mana menurut saya teori, apa, metode discovery learning ini, ini kan ada enam tahap itu, Pak, yang harus dilalui anak-anak, bukan? Di mana pada setiap tahapnya itu, itu sudah menuntut anak-anak untuk mandiri, di mana mereka menyelesaikan masalahnya sendiri, kemudian mereka berusaha untuk mencari solusi daripada permasalahan mereka. Ini kan sesuai dengan teori belajar yang saya pilih, yaitu teori konstruktifisme, Pak. Apa kelebihan dan kekurangan dari discovery learning ini? Kelebihan, kelebihannya, Pak, ini bisa membuat anak itu lebih mandiri, kemudian mereka bisa, apa ya, pokoknya mereka bisa, banyak lebihnya, Pak, mereka bisa menemukan... Banyak ke mana, Pak? Kekurangan dulu ya, Pak, kekurangan dulu. Oh, kekurangan dulu, oke. Kalau kekurangannya, Pak, discovery learning ini sebenarnya kalau untuk waktu yang singkat itu, sangat kurang, kurang baik untuk diterapkan untuk waktu yang singkat, dan juga untuk jumlah siswa yang banyak. Menurut saya di situ, Pak, kurang. Kalau kelebihannya, itu sih, Pak, bisa membuat siswa menjadi lebih mandiri. Ini juga akan berpengaruh di mana mereka bisa menjadi lebih kritis dalam berpikir, Pak. Karena mereka kan berusaha untuk mencari dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Jadi guru itu hanya berperan sebagai fasilitator, Pak. Guru sebagai damping. Dari segi jenisnya, kan ini sebenarnya, discovery learning itu ada dua jenisnya, atau dua bentuk. Bapak bisa disebutkan itu? Setelah, Pak, gimana, Pak? Ada dua jenis discovery learning itu. Jenis satu bentuknya ada dua. Bisa enggak sebutkan dua-duanya? Bisa enggak? Ada yang disebut dengan guide discovery. Guide discovery? Dengan free discovery. Guide? Guide? Guide dengan apa tadi, Pak? Guide discovery dan free discovery. Oh, itu, Pak. Oh, itu, Pak. Mungkin kalau dari segi bahasanya, guide itu kan pemandu. Jadi, pembelajaran yang dipandu, Pak. Dipandu guru. Kemudian, satunya dia bebas. Oh, itu, Pak. Dari makna guide dan free, ya? Kalau yang free itu kan berarti, kalau guide itu dia lebih terarap. Dia langsung melihat guru. Jadi, di guide discovery itu, guru di situ berfungsi membimbing, ya? Kenarahan, apa-apa aktivitas yang harus dilakukan oleh siswa. Pak, sementara kalau free discovery, di situ, siswa sendiri yang secara mendiri atau bebas melakukan proses penemuan-penemuan yang ditugaskan oleh seorang guru. Iya, Pak. Berarti punya saya tadi lebih kepada guide, Pak. Guide discovery. Iya. Iya. Ada tadi, Pak. Rasantrikan itu, arahnya lebih banyak ke guide, ya? Iya. Karena guru menuntun, memberikan kebenaran, arahan, langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh guru. Iya, Pak. Oke. Selanjutnya, kita, Pak, jelaskan apa itu? Ketika critical thinking. Critical thinking itu berpikir kritis, Pak. Iya. Jadi, berpikir, berbeda dari berpikir yang biasa. Intinya, anak-anak itu dituntut untuk berpikir lebih. Lebih bisa mengkritisi sesuatu. Apa? Apa yang mau dikritisi? Bagaimana bentuknya itu? Untuk melihat bahwa, oh, siswa ini sudah memiliki kemampuan berpikir kritis. Misalkan, Pak. Karena guru harus melihat itu. Iya, misalkan dari segi mengamati gambar tadi, Pak. Oke. Dari segi mengamati gambar, misalnya saya ambil contoh, ada dua gambar. Nah, nanti saya meminta kepada anak sebut untuk membandingkan kedua gambar tersebut, Pak. Misalkan ada suku bangsa, kan. Saya ambil contoh, karena saya kan mayoritas suku Jawa dan suku Dayak. Jadi, nanti diminta anak-anak itu untuk membuat sebuah pertanyaan mengenai kedua suku bangsa tersebut, kan. Misalnya, kenapa sih kok bisa ada perbedaan yang sangat besar antara kebudayaan suku Dayak dan suku Jawa? Itu sudah membuat anak-anak berpikir, Pak. Begitu ya? Iya, berpikir itu. Kemudian, apa lagi? Satu, kreatif thinking gimana itu? Kreatif thinking itu, itu kan setelah saya tadi menainkan gambar untuk meminta mereka berpikir mengenai dua gambar tadi. Itu kita lihat bagaimana cara mereka untuk berpikir, ya, Pak. Berkreasi, berkreatif. Apa yang intil di situ? Apa yang bisa menjadi ukuran kita sebagai guru bahwa pemampuan kreatif thinking ini sudah ada? Misalnya, dari segi mereka mencari sumber untuk mencari sumber-sumber itu, Pak, untuk menjawab setiap pertanyaan itu? Apa lagi? Itu, Pak. Dari segi mereka mencari sumber untuk pertanyaan sudah disajikan, Pak. Kemudian, dari segi mereka mengungkapkan juga bisa, Pak. Iya? Iya. Mengungkapkan apa yang mereka pikirkan itu, Pak. Yang mereka pikir. Kemudian, mereka ungkapkan secara dengan secara kreatif, lah. Apa sih yang paling penting, kita bisa melihat bahwa siswa ini sudah mempunyai kemampuan berpikir kreatif itu? Saya mencari gluenya aja. Poin penting dari itu, ya, Pak? Iya. Mungkin pada saat mereka itu, Pak, yang menjawab pertanyaan kedua gambar tadi. Dua gambar itu. Bagaimana mereka yang menjawab? Mereka bisa membandingkan kedua gambar itu, Pak? Masuk dari perbandingan itu bagaimana? Kan, tadi kan saya sampaikan ada dua gambar, kan, Pak? Misalnya gambar suku Jawa. Iya. Nah, jadi mereka sudah bisa menjelaskan, oh, jadi dari suku Jawa ini, kebudayaannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sedangkan dari suku Dayak, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi dari situ kan, mereka bisa memahami setiap perbedaan dari suku bangsa itu, Pak. Nah, sebenarnya kluenya itu adanya pemahaman-pemahaman baru. Setelah hari dia melihat gambar, membandingkan gambar itu, untuk pemahaman-pemahaman baru, yang dimiliki oleh para peserta didik itu, bahwa suku Dayak itu seperti ini, suku Jawa itu seperti ini. Jadi kluenya itu tadi ada, anunya, Pak, ada sesuatu yang baru. Pemahaman baru ya, Pak? Ya, apakah pemahaman baru, kemampuan baru, atau keterampilan baru, itu yang arahnya ke situ. Kemampuan kreatif itu. Saya juga mensintesakan tadi beberapa pandangan, dia membuat sebuah tesis tersendiri, sebuah tesis, kemudian antitesis, membuat sebuah satu sintesa baru, itu juga menunjukkan kemampuan berpikir kreatif. Jadi, tuhunya itu adalah ada sesuatu yang baru. Dari peserta didik. Apakah itu kemampuan pemahamannya yang baru, dan seterusnya. Dia mendapatkan gagasan-gagasan baru, ide-ide baru, mengenai materi pembelajaran, di situlah kita bisa melihat bahwa peserta didik ini sudah mulai muncul kreatifitas thinkingnya. Terus, kalau refleksinya, berpikir refleksi itu bagaimana, Pak? Berpikir refleksi, Pak? Itu, Pak. Di mana mereka merefleksikan kembali apa yang sudah mereka pelajari, Pak? Misalnya, apa-apa yang sudah mereka dapatkan setelah mereka mempelajari mengenai perbedaan sebuah bangsa tadi. Seperti itu. Tekanannya refleksi itu kemana? Kenapa, Pak? Tekanannya refleksi itu kemana? Kepada guru atau kepada diri siswa atau bagaimana? Kalau menurut saya itu... Bagi seorang siswa, dengan materi pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi. Apa, Pak? Apa yang bisa direfleksikan oleh siswa dari pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi? Ya, mungkin kalau dari segi siswa, di mana pelajaran ini kan ada banyak sekali hikmah yang bisa kita petik, Pak, dari pelajaran perbedaan suku bangsa ini. Misalnya kita bisa saling menghargai suku bangsa satu sama lain, kemudian memahami perbedaan, menerima perbedaan, itu saling toleransi. Apalagi kita hidup itu kan di dalam lingkungan yang berbeda-beda, Pak. Tidak kita sendiri di situ. Jadi refleksi itu kan tekanannya kepada bagaimana membawa kesadaran baru kepada siswa. Iya, Pak. Kesadaran. Perbedaan itu adalah sebuah kerisayaan. Tidak bisa dihindari. Bahwa kita ini memang lahir dengan perbedaan. Iya. Itu yang refleksi diri yang paling penting dari pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi. Iya. Kemudian yang lain lagi, kalau kemampuan berpikir HOTS itu dilihat dari RPP-nya Bapak ini, itu bisa dilihat di bagian-bagian mana saja. Kalau yang menurut saya, dari RPP yang Bapak susun ini, tergambar itu HOTS. Menurut saya tadi, Pak, itu Pak, pada saat saya menaingkan gambar, itu kan saya meminta mereka untuk membuat pertanyaan-pertanyaan, Pak. Menaingkan gambar. Kita mengacu RPP. Iya, Pak. Kita mengacu RPP. Di RPP, Pak, di bagian Di bagian pemberian rangsangan, Pak. Di yang ada menaingkan gambar. Mengamati. Di mengamati. Kalau dari urutannya di RPP ini kan ada A. Kompetensi inti, B. Kompetensi dasar, dan indikator pencapaian, kompetensi dan seterusnya. Oh. Saya mau minta, Pak, Pak, di bagian-bagian mana itu, dan urutan itu, dari RPP ini, kemampuan HOTS itu bisa kita tunjukkan. Iya, Pak. Kalau menurut saya dari ini, Pak, dari KD dan IPK-nya, Pak. KD dan IPK. Iya. Karena IPK ini kan sangat penting di dalam RPP, di mana di dalam IPK itu kan memuat KKO yang harus menggunakan kata kerja 4C. Ke atas. Jadi terlihatnya di situ, Pak. Pas 4C atau C4? C4. Menganalisis. Di sini saya pakai kata menganalisis. Oh, gitu. Iya. Kemudian di tujuannya, bisa juga, Pak. Di tujuannya ada juga. Bisa. Bagaimana di tujuannya? Tujuannya itu itu, Pak. Kayak di kompetensi kognitifnya, kan? Siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan suku bangsa. Itu, Pak. Iya. Oke. Gimana lagi setelah tujuan? Setelah tujuan? Itu dari kegiatan pembelajarannya, Pak. Kegiatan inti. Iya. Tuh. Ini gimana? Kegiatan intinya tadi di bagian mengemasi gambar. Di materi pembelajaran nggak ada? Kalau materi, kalau untuk RPP, karena di RPP ini kan matanya kan tidak terlalu luas, Pak. Jadi mungkin kurang. Kurang terlihat coach-nya. Bapak udah tampilkan semua, tapi di materi, kelihatan nggak usul coach itu? Bisa nggak kita tampilkan usul coach di situ? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Mungkin. Bisa, ya. Terus. Alasannya? Bisa bagaimana? Bisa ditampilkan, Pak. Ya? Dari materi ini, Pak. Dimana letak usul vaksinya? Bisa menjelaskan, tunjukkan, memberikan saya keyakinan bahwa di materi pembelajaran itu ada unsur-unsur di situ. high-order thinking skill. Dari materi ini, Pak, agak sulit, Pak. yang pada saat Bapak menjelaskan materi ini, Bapak kan memberikan penyampaian awal bahwa tolong Anda perhatikan baik-baik ini. Karena kita akan melakukan, saya minta sebentar Anda akan menganalisis materi ini. Dari materi ini Anda akan, apalagi, diminta untuk membuat sebuah analisis, membuat kesimpulan, membuat terus-terusnya, dan seterusnya. Jadi, di materi pembelajaran juga harus kelihatan, Pak, ya? Iya, Pak. Oke. Setelah itu, dimana lagi? Di langkah-langkah pembelajaran ada, ya? Ada, Pak, Kos. Di penilaiannya, Pak. Oh, iya. Di mana di penilaian? Di penilaian itu, dari segi pertanyaannya, Pak, itu harus yang unsur hots. Kalau misalnya pertanyaannya sekedar menyebutkan, di kategori lots. Menyebutkan, menjelaskan, itu belum. Tapi pertanyaan itu harus, yang membuat siswa itu, berpikir lebih kritis tentang pertanyaan itu. Jadi, gitu, Pak. Begitu, ya? Iya. Jadi, unsur hots ini, di dalam RPP, itu harus masuk tadi, di poin-poin yang ditanya, Pak. Mulai dari kompetensi dasar, IPK-nya, di tujuan pembelajaran, di materi, di langkah-langkah pembelajaran, sampai di, evaluasi. Evaluasi. Iya. Jadi, memang, itu yang bikin beda, RPP, RPP, kita saat ini, dengan RPP, yang sebelum-sebelumnya. Karena, unsur hots itu, harus, nyata, bisa terlihat, dalam, RPP yang kita susun. Artinya, guru paham. kita sebagai guru paham, bahwa, di tahapan RPP ini, unsur-unsur hots itu, ada dan, harus masuk. Itu yang, menjadi poin, penting, Pak, dari RPP itu. Iya, Pak. Yang membedakan, dengan RPP-RPP yang sebelumnya. Baik itu, begitu juga, di teknik pendelaian, dan, pokoknya, di semua, bagian-bagian, dari RPP ini, harus menggambarkan, unsur hots tadi. Saya kira, untuk dari saya, seperti itu, Pak Yuda. Iya, Pak. Pak Yuda, sudah cukup, pantul dengan, semangat, 45. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi, saya kira, demikian dulu. Selamat, buat Pak Yuda. Iya, Pak. Kita akan, ketemu lagi, di, dan, kesempatan, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, untuk, masukkan, masukkan, Pak. Eh, iya. Mari, Pak Yuda, selamat siang. Pak Haji. Pak Haji-Nya, sudah lift kayaknya. Boleh keluar, Kak Pak. Oke, silahkan. Oke, Pak. Makasih, Pak. Selamat siang. Ya, dikutukkan, pakannya, rekamannya tadi, sudah di-stop.